Berikut ini cara menghilangkan tombol navigasi ataupun mengaktifkan navigasi gesture ya. Nah jadi navigasi gesture itu tidak menggunakan tombol navigasi yang seperti ini, nanti dia akan menghilang jadi tampilannya lebih fullscreen ya. Nah untuk cara mengaktifkannya kalian masuk aja pengaturan. Nah setelah masuk ke pengaturan, kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih di bagian navigasi sistem. Nah setelah masuk di bagian navigasi sistem, kalian pilih di bagian gesture. Nah kalian lihat di bagian bawah ini sudah tidak ada tombol back atau tombol navigasinya ya. Nah untuk penggunaannya cukup mudah, tombol kembali kalian usap dari kanan ataupun dari kiri, itu untuk tombol kembali ya. Kemudian apabila kalian ingin ke layar depan atau beranda, kalian tinggal usap dari bawah ke atas, nah maka dia akan masuk ke layar depannya. Kemudian apabila kalian ingin menampilkan recent up, kalian tinggal usap dari bawah ke atas, tetapi dengan cara ditahan atau ditekan ya. Seperti ini, kita usap dari bawah ke atas, tetapi dengan cara ditekan atau ditahan. Nah, maka akan menampilkan recent up. Oke itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan navigasi gesture sekaligus cara penggunaannya. Semoga bermanfaat.